Woi Jum, di video sebelumnya ada yang komen ya Jum. Bang, kok openingnya situ siunyil sih bang? Bang, kok openingnya belut bangka sih? Bang, kok openingnya promosi minyak sawit sih? Ya namanya Bang Ojan gitu ya, manusia setengah spiderman gitu. Yang dibahas itu macam-macam Jum. Nah makanya di video sekarang Bang Ojan ingin membahas module magisk LKT. Ya sebenernya sih LKT itu aslinya dan awalnya adalah tweak yang dimasukkan ke build prop. Tapi kenapa sekarang malah menjadi module magisk? Ya sebenernya sih udah ada tuh module magisk LKT. Cuman yang sekarang Bang Ojan bahas itu beda Jum. Beneran beda. Intinya sih module magisk LKT ini wangsit dari janda berkepala 2 Jum. Oke, gas. Jum, arek nontonnya. 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 Oke, gas. Cek 1 detik 1 detik. Oke Jum, balik lagi sama Bang Ojan. Manusia setengah spiderman yang hobi banget dicabulin sama tetangga sebelah. Nah di video sekarang Bang Ojan sebenernya sih lagi iseng-iseng gitu Jum. Lagi buka browser dan cari game boster yang ada di Xiaomi. Lo tau kan? Mantap banget tuh. Nah, Bang Ojan pengen aplikasi itu dipasang di custom rom. Cuman ya kenyataannya memang kagak bisa ya. Ya sebenernya sih bukan kagak bisa ya Jum. Cuman belum bisa aja. Semoga aja buat kedepannya tuh para janda-janda berusaha biar aplikasi game boster yang ada di Xiaomi itu bisa dipakai di custom rom. Kalau di video sekarang Bang Ojan kagak nyasar ke situsi unyil. Terus Bang Ojan nemu tuh modu magisk LKT dan di dalamnya udah ada aplikasinya Jum. Dan disitulah jiwa-jiwa kejombloan dan kesabunan Bang Ojan mulai meledak-ledak. Bang Ojan pengen mencoba modu magisk ini Jum. Kalau misalkan dari compatible nya disini sudah support untuk snapdragon 615. Sampai ke bawah nya google pixel dan easphone atau kernel eas. Oh iya Jum, kalau misalkan ya tipe tempe manduan kalian itu kagak ada di daftar. Bahwa jangan saranin sih kalian jangan mencobanya. Bukan masalah brick. Cuma percuma aja kalian memasang modem magisk ini. Tapi tipe device kalian kagak ada di daftar. Itu gak akan ngefek sama sekali. Contohnya adalah disitu sudah support untuk mediatek. Cuman hanya support untuk 3 mediatek aja. Mediatek X10, X20, dan X25. Kalau misalkan tweak LKT yang di video sebelumnya pernah bahas sih. Itu gak apa-apa. Misalkan itu termasuk tweak dan dimasukin ke build prop. Dan bisa dipasang di semua versi android. Mau android 4 sampai android 11. Mau chipset mediatek, kirin, exynos, snapdragon. Bebas. Kalau misalkan ini kan jenisnya modem magisk. Dan di dalamnya itu ada script yang kagak support untuk snapdragon 400 dan 450. Dan untuk isinya disini ada aplikasi dan ada modem magisk. Misalkan ada yang nanya nih. Bang bisa gak nih? Pasang aplikasinya tanpa memasang modem magisk. Gagak bisa. Kalian harus pasang keduanya. Pertama kita pasang dulu aplikasinya. Maksudnya download. Untuk linknya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi secara gratis. Jadi gak ada yang minta link di kolom komentar. Yang minta link di santet. Yang kagak subrek di santet. Yang kagak like di santet. Pokoknya yang anu-anu di santet. Soalnya bang ojan gak cuma jualan somai aja. Bang ojan juga buka jasa santet. Nah ayam tetangga juga yang di sebelah itu. Kemarin mati itu gak geram bang ojan santet. Karena disini bang ojan menggunakan settingan FKM. Jadi bang ojan harus matikan dulu. Kalau misalkan kalian menggunakan settingan yang sama seperti bang ojan. Ya disaranin sih kalian matikan dulu aplikasi FKM nya. Kalian masuk ke pengaturan. Terus kalian cari aja aplikasi FKM. Kemudian kalian tutup paksa. Jangan dimasukin paksa. Kalau misalkan dimasukin paksa nanti berdarah. Nah kalau misalkan sudah ditutup. Masuk aja ke magisk manager. Kemudian kalian ubah aja. Road access dari FKM nya menjadi ditolak. Oh iya jom. Kalau misalkan ada yang nanya nih. Bang sekarang pakai magisk versi berapa? Sekarang bang ojan menggunakan magisk canary versi 23 jom. Oke jom langsung aja kita modarin notifikasinya. Dan langsung kita pasang module magisk LKT nya jom. Disini bang ojan menggunakan module magisk. Yang pertama adalah busi box. Yang kedua module magisk fast charging. Dan yang ketiganya adalah module magisk thermal mode. Karena device lavender itu wajib banget menggunakan thermal mode. Nah pas pemasangan kalian tekan volume bawah untuk next. Volume atas untuk pilih. Nah disini bang ojan mau memilih yang nomor 3. Jadi caranya kita tekan volume bawah itu 2 kali. Sampai ke nomor 3. Nah kalau misalkan sudah di nomor 3. Kita tekan volume atas. Kalau misalkan sudah selesai. Banting hp nya jom. Oke jom kalau misalkan dadar gulung. Atau pucuk lengkuas nya sudah nyala. Sekarang kita pasang aplikasinya. Misalkan ada yang nanya nih. Bang kagak pakai aplikasi. Bisa ke gak sih? Ya bisa aja jom. Cuman kalian harus punya aplikasi terminal emulator. Soalnya kan mode magisk lkt ini mempunyai mode jom. Jadi aplikasi lkt ini untuk merubah modenya. Nah mode yang tersedia di mode magisk lkt itu ada 4. Yang pertama adalah baterai. Ya itu pasti lah. Terus yang kedua adalah balance. Yang ketiga performance. Dan yang keempat nya adalah turbo. Lumayan sih. Ada 4 mode. Dan kita tinggal pilih aja jom. Oke jom langsung aja kita tes mode balance jom. Misalkan ada pasukan cabul nih yang nanya. Bang kalau misalkan merubah mode nih. Si android nya harus di restart dulu. Apakah gak? Ya kagak perlu jom. Lu cukup pilih aja tuh mode yang pengen lu pilih. Nah lu aktifin. Terus lu tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai itu mode secara otomatis sudah aktif. Oke langsung aja kita gas di aplikasi gratisan jom. Disini bang ojan mau tes di aplikasi thermal throttling. Nah kalian bisa dapatkan aplikasi thermal throttling ini di google playstore. Oh iya jom. Misalkan kalian mau menggunakan modus magisk ini. Disarankan kalian jangan menggunakan modus magisk all in one yang lain. Contohnya nih ya. NFS Jektor. Terus FDE. Magnetar. Terus modus magisk yang memang di dalamnya itu ada aplikasi nya. Contohnya adalah king tweak. Terus modus magisk juice. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa aja sih menggabungkan modus magisk unlock fps. Terus modus magisk thermal mode. Intinya sih modus magisk yang kecil-kecil. Bukan modus magisk yang gede-gede. Kalau misalkan dari grafik nya lumayan. Datar banget. Jadi udah kayak karet color gitu. Misalkan ada pasukan cabul nih yang nanya. Bang modus magisk ini support buat game apa aja sih? Nah modus magisk ini support buat semua game. Mau game online boleh. Mau game offline boleh. Mau game 3 dimensi. 2 dimensi. Mau game free fire. PUBG. ML. AOF. Pokoknya bebas. Kalau misalkan untuk hasilnya sih maksimalnya 118. Dan rata-ratanya adalah 113. Dan disini bang ojan mau coba tes mode performance. Karena mode magisk ini gak perlu restart dulu. Cukup kita pilih aja mode nya. Kita tunggu prosesnya. Karena ini sedikit lama. Jadi sambil ngudut nya jum nya. Disini bang ojan kek sebari ngudut. Oke untuk mode performance nya sudah aktif. Dan langsung aja kita gas di aplikasi thermal throttling. Langsung pencet. Disini untuk hasil grafik nya beda sama mode balance. Karena posisi suhu temulawak bang ojan agak sedikit hangat. Jadi udah kayak gehu yang baru diangkat. Agak hangat sedikit. Jadi grafik nya agak sedikit berubah. Disini agak ada sedikit kuning-kuning nya. Tapi bukan kuning-kuning yang palit. Nah kalau misalkan kalian memasang mode magisk LKT. Dan kalian tes di dua mode sekaligus. Disitu grafik nya beda. Itu artinya tweak yang kalian pasang itu berjalan ya jum ya. Kalau misalkan grafik nya itu sama aja. Antara performance sama balance. Berarti tweak nya gak berjalan sama sekali. Kalau misalkan dari grafik nya sih gak jelek banget ya jum ya. Jadi gak jelek kayak muka gitu. Untuk hasil nya maksimal 125. Dan rata-ratanya adalah 119. Cuman beda tipis aja. Dan sekarang saya mau coba tes di bagian mode turbo. Oh iya jom. Kalau misalkan mau menggunakan mode magisk ini. Jangan lupa memasang mode magisk busibox. Mau brutal busibox, mau busibox NDK. Pokoknya bebas. Tadi saya sedikit mengalami masalah. Di saat mengaktifkan mode turbo. Terus saya coba cek menggunakan aplikasi terminal emulator. Saya cuma ingin cek aja. Mode yang ada di mode magisk LKT itu ada 3 atau ada 4. Soalnya tadi error pas saya aktifkan. Pas saya cek ternyata memang mode nya ada 3. Yaitu power safe, balance dan performance. Ya pantes saya itu error. Kalau misalkan untuk mode turbo itu belum ada. Mungkin untuk update terbaru kali ya. Kalau misalkan buat sekarang sih belum bisa diaktifkan. Baru ada 3 mode aja. Di sini saya hampir lupa jelasin. Kalau misalkan di dalam mode magisk LKT itu ada mode magisk lain. Yaitu mode magisk u performance. Saya coba cek di folder data. Di situ ada u perform mode. Dan saya coba gulir ke memori internal. Terus masuk ke folder android. Di situ ada script u performance. Jadi mode magisk ini adalah 2 mode magisk gaming yang dijadiin 1. Makanya kan di awal video tadi ada beberapa device yang support. Dan ada beberapa device yang tidak support. Dan tidak support buat Snapdragon 400 dan 450. Misalkan ada pasokan cabul nih yang tanya. Bang, mode magisk u performance itu yang seperti bagaimana sih? Lo tinggal tonton aja video saya tentang mode magisk u performance. Saya sudah jelasin banyak di situ. Isinya apa saja. Dan mode magisk itu sekarang digabungin sama mode magisk LKT. Nah, untuk keras coba saya isi. Dan di sini saya coba tes di game mobile legend. Soalnya saya cuma bermain 1 game saja. Dikarenakan memori internal saya tidak cukup. Memori internal saya tidak cukup. Memori internal saya sudah habisnya dengan data game dan custom ROM dan custom kernel. Saya sampai simpan 15 jenis custom ROM yang akan saya pasang. Memori internal saya sudah seperti ranginan. Sekarang saya akan disimpulkan. Jadi mode magisk LKT ini termasuk mode magisk yang tidak terlalu panas. Meskipun di dalamnya sudah ada mode magisk u performance. Tapi setelah bang ojan merasakan, itu tidak terlalu panas. Jadi berbeda dengan mode magisk yang lain. Seperti mode magisk NFS injector, mode magisk magnetar. Itu kan termasuk mode magisk yang panas. Sedangkan yang sekarang itu memang tidak terlalu panas. Jadi cocok untuk para pasukan cabul yang tidak mau android nya panas. Terus yang kedua, mode magisk LKT ini termasuk mode magisk yang simple. Tidak perlu restart android nya dulu. Jadi mode magisk ini cocok banget untuk para pasukan cabul yang masa depannya suram. Terus yang bini nya cerewet. Terus yang ngurusin hidup itu ribet. Soalnya mode magisk ini tidak perlu restart android nya. Tinggal pencet mode. Tunggu proses sampai selesai dan langsung saja main game. Kalau misalkan untuk hasil. Hmm bentar. Kalau misalkan untuk hasil. Lumayan sih. Dibanding modul magisk yang lainnya. Yang fake. Tidak ada hasilnya sama sekali. Dan bang ojan coba untuk tes 2 mode. Dari balance ke performance. Memang ada perubahan grafik. Ada perubahan angka. Ya mungkin untuk beberapa device. Memang hasilnya akan berbeda. Tergantung custom rom yang digunakan. Tergantung custom kernel. Tergantung jumlahnya aplikasi yang dipasang. Dan macam-macam. Ya intinya sih. Daripada lu ngocok terus gitu. Kaga ada faydah nya. Mendingan lu coba mode magisk ini. Ya siapa tau mode magisk ini bisa cocok tuh. Di custom rom yang lu pakai. Oke sudah bang ojan jelasin semuanya. Kalau misalkan kalian mengalami problem seperti break. Bisa kontak mamang spiderman nya langsung lewat gmail. Mamang nya harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax